Tidak ada hari untuk bersantai. Ya, nampaknya kalimat tersebut menjadi pegangan bagi tim macan kemayoran. Mengingat jadwal pertandingan lanjutan Liga 1 musim 2020 semakin dekat. Anak asuh Sergio Farias tidak bisa bersantai-santai. Jika ingin kembali meraih juara Liga Indonesia lagi, Persija Jakarta harus membayarnya dengan latihan setiap hari. Pada lanjutan program latihan Persija Jakarta, tim kebanggaan Jack Mania ini terus mempraktekkan umpan-umpan pendek dari setiap sisinya. Dua pemain asing asal Brazil, Thiago Apollinario dan Michael Hendrique, terlihat masih ikut menjalani latihan bersama squad macan kemayoran. Di dalam latihan ini, semua mata tertuju pada Thiago Apollinario. Kala itu, Thiago diposisikan sebagai back tengah pada mini game yang dijalaninya. Pada suatu waktu, winger muda Persija Jakarta yang menyisir sisi kanan sayap berhadapan langsung dengan Thiago Apollinario. Tetapi tanpa basa-basi, Thiago langsung mengamankan daerahnya dengan begitu brutal. Yang dimana hal itu cukup berbahaya jika konteksnya hanya latihan saja. Namun hal itu menjadi bukti ketegasan Thiago dalam menjaga lini pertahanan Persija Jakarta. Terima kasih telah menonton! Lalu, bagaimana tanggapan kamu, Jack Mania? Layakkah Thiago Apollinario berseragam Persija Jakarta? Tulis di kolom komentar ya! Ya, sudah selesai dengan video dari Luar Football? Mau tahu informasi berikutnya? Jangan lupa untuk klik subscribe di Luar Football!